Intro Selamat pagi pra netizen dimana pun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua ya Bisa saja begitu Pak Prabowo di PHP begitu kan Bisa saja kena prank oleh Pak Jokowi begitu Kenapa begitu? Ini ada pengakuan dari senior PDP begitu ya Senior PDP ungkap kedekatan Jokowi dan Prabowo cuma basah-basih Saya yakin dan saya yakin-yakinya hatinya kepada Pak Ganjar Tetapi dohirnya begitu kan kepada Pak Prabowo disitu Disitulah yang kemudian main dua kaki mereka begitu kan Tetapi Pak Prabowo itu kan sangat cerdik sekali begitu kan Karena hanya dengan adanya seperti itu bisa saja begitu dimanfaatkan juga Pak Jokowi begitu kan Tetapi di samping Pak Jokowi begitu banyak begitu ya Ini pengakuan dari senior padahal begitu ya Kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen bagaimana yang sebenarnya terjadi Banyak pro dan kontra seperti ini Ini ya senior PDP ungkap kedekatan Jokowi dan Prabowo cuma basah-basih Benarkah seperti itu nih? Kalau gitu namanya Jokowi PHP pada Prabowo Subianto dong Kasian PS Bisa saja seperti itu begitu kan Kena prank, kena prank, kena prank Yang namanya petugas partai siapa dulu begitu Wah bakal kecelak nih ini general begitu Ini prosesnya banyak sekali ada pro dan kontra disitu begitu kan Ketika melihat dari Pak Prabowo sendiri begitu kan Melihat bahwa persoalan-persoalan politik hari ini begitu Kita lihat saja nanti bagaimana perkembangan ini begitu ya Apakah benar-benar di prank atau tidak begitu ya Bahkan pesan ya Angkong ya Orang sekolah itu supaya kelak akar dibodohi orang bodoh Apa maksudnya begitu ya Ini gak masalah Prabowo tetap menang ya Rakyat sudah kecerdas ya Cerdas mbah ya Gak akan tertipu ya Lagi dengan kelunguan-kelunguan wong desa Apa maksudnya begitu ya Betul itu sebab Prabowo pernah jadi bagian dari cendana Yang musuh mereka Selain cendana, cikias, anis, siapa lagi Wow banyak sekali pro dan kontra begitu kan Tetapi kita lihat saja nanti perkembangan-perkembangan politik yang sebenarnya begitu ya Tetapi kita lihat bahwa Ya kalau memang ini benar begitu ya DPHP atau apa begitu kan Wah ini kacau begitu kan Kena prank disitu begitu Nah kalau sudah begini saya yakin ya Yang akan jadi presiden 2004 nanti adalah Prabowo atau Anis ya Kecuali kalau ganjar 51% pada putaran pertama Ya tidak mungkin 51% 51% itu kemenangan motlak disitu begitu ya Bahkan banyak sekali memang ya Dari ini begitu kan Mulai dari bagaimana dengan Ibu Migati dan Pak Pak Prabowo begitu ketika 2014 Ya dengan adanya itu apakah nak prank juga begitu kan Akankah sekarang Pak Prabowo akan diprank oleh Pak Jokowi? Bisa saja itu terjadi Yang namanya politik itu kan masih dinamis begitu ya Oh begitu toh ya setelah ditipu MOU ya batu tulis sekarang akan ditipu lagi dengan modus PHP Apakah PS akan legowo terus-terusan seperti ini? Ini di hashtag begitu kan banyak sekali Kayaknya Pak Prabowo dan Gerinda harus sering-sering dengar lagu Ahmad Albar ya Panggung Sandiwara Supaya kalau tertipu lagi nyanyi bareng dunia ini Panggung Sandiwara Ceritanya mudah berubah ya Ada peran wajar dan ada peran pura-pura Mengapa kamu menipu lagi? Ini kritikan-kritikan The Netizen begitu kan Berapa kali Pak Prabowo menjadi calon presiden begitu ya? 2014, 2019 ya Tiga kali begitu Apakah keempat kalinya akan kalah atau apa begitu ya? Kita lihat saja nanti perkembangan-perkembangan ini begitu ya Ya kalau memang kalah mungkin sudah ditakdirnya mungkin ya tidak menjadi presiden kan begitu ya Dengan adanya Pak Saya yakin dan saya yakin-yakinya Pak Prabowo itu orangnya yang kemudian memberikan Satu dampak positif kalau dia menjadi presiden begitu kan ya Karena saya dari 2014, 2019 ya selalu mendukung Pak Prabowo di situ begitu kan ya Karena kita lihat saja bahwa proses demokrasi kita kan dinamis begitu kan ya Sudah saatnya ada mendukung si A, si B, dan si C dan sebagainya begitu Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini Ini beritanya ya Banyak sekali pro dan kontra begitu ya Ini senior PDP ungkap kedekatan Jokowi dan Prabowo cuma basa-basi Wow ada apa begitu ya? Ini dikutip dari tvnnews.com ya Politikus senior PDP perjuangan Pandana Baban ya menilai kedekatan Presiden Jokowi dan Prabowo atau Minhan ya Atau pertahanan Prabowo Subianto hanya basa-basi Wow ini kan sudah jelas di situ sudah diingatkan sebenarnya begitu ada apa begitu ya Iyalah Jokowi dekat dengan Prabowo Basa-basi, gembira-gembira lah Kan bikin orang gembira ambil jari ya Kan boleh dong kata Panda The People's Cafe ya Kuningan Jakarta Selatan Panda menjelaskan bahwa kedekatan Jokowi dan Prabowo selayaknya ya atasan dan bawahan Oleh karena itu dia menganggap wajar apabila mereka kerap ya kali menunjukkan kedekatan di depan publik ya Bahkan tadi dikatakan Pak Jokowi dengan Prabowo segala macam Itulah indahnya permainan Kita lihat saja nanti begitu ya Menurut dia Jokowi tidak akan bermain dua kaki dalam pemilihan umum Presiden di 2008 Panda menegaskan bahwa Jokowi tetap akan tegak lurus sesuai arahan partai berlogo banting moncong putih itu Ia mengatakan bahwa PDP perjuangan telah mengusung Ngajar Prano sebagai bakal calon Presiden Capres dalam Pilpres di 2008 Artinya apa? Artinya selama ini tetap dia akan mengusung ya Mendukung Pak Ganjar begitu Tidak mungkin kepada Pak Prabowo begitu Kalau mungkin kalau dianggap Pak Prabowo menang Maka kemudian kenapa Pak Jokowi masih cawi-cawi seperti itu begitu Bahkan demikian dia yakin ya Orang nomor satu di Indonesia itu sangat mendukung penuh Ganjar ya Kalau yang saya yakin ini tidak ada satu ya Milimeter pun Jokowi tidak pro Ganjar ya Pasti pro ya Dalam hatinya memang Ganjar Kalau duarnya kepada Pak Jokowi kepada Pak Prabowo begitu kan Harus hati-hati partai gerinda ini ya Ganjar kata dia merupakan produk dari Jokowi juga Pasalnya ya dalam PDP perjuangan juga Ketua umum PDP perjuangan Mengkawati Soekarno Putih merupakan produk partai Atas dasar keyakinan itu saya Hayakul yakin ya Jokowi tidak berkhianat Tidak mempunyai pikiran mendua Bahkan di sisi lain Panda juga membantah kabar terkait dengan Jokowi Yang tidak mendukung Ganjar karena sebatas petugas partai Sementara itu Prabowo Subianto merupakan ketua umum partai gerinda Ya aku ya mendengar ya itu kasihan Dia tak mengerti partai itu apa Imbuhnya Ini padahal sudah jelas sendiri mereka mengungkapkan sendiri begitu ya Bahkan padahal ya lanjut papa Petugas partai itu berarti petugas yang melaksanakan keputusan Kongres Keputusan Konferensi Daerah ya Konferensi Daerah Hingga melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ADART Ya PDP perjuangan Namun diksi petugas partai kini berkonotasi negatif Saya 8 tahun dahulu di Medan jadi ketua DPD Saya memang petugas partai Mega itu bangga jadi petugas partai Pungkasnya Adapun Jokowi tampak akrab dengan Prabowo Akhir-akhir ini mereka sempat makan siang bersama di Istana Bogor pada hari Minggu Tidak hanya itu keduanya tampak menyaksikan Laga FIFA, MECD Indonesia versus Argentina di setahun utama Golorabung Karno Pada hari Senin Prabowo sendiri sudah diusung oleh Partai Gerinda sebagai calon presiden pada Pilpres di 2014 Bahkan sesuai dengan jadwal pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden pada 9 Oktober ya 19 Oktober 2000 Dengan 22 sampai 2005 November 2023 Berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik ya Beserta pemilu yang penuhi dengan sedikit 20% dari jumlah kursi begitu Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden ya Di 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR Inilah yang kemudian menjadi cikal bakal bahwa akankah Pak Prabowo DPHP Kan begitu pertanyaannya begitu kan Kalau memang dia benar DPHP Wallahualam begitu bagaimana nasib Prabowo hari ini begitu kan Ya Atau hanya diktatirkan DPHP atau apa begitu Kasian banget begitu ya Tetapi namanya politik itu kan dinamis begitu kan Partai demokal partai demokal partai demokal apa namanya Gerindrahan ini kekuatannya luar biasa Apalagi ya Pak Prabowo begitu kan Kalau seumpama Prabowo versus Anies Baswedan Yang jelas Anies Baswedan yang menang begitu Kenapa? Karena di satu sisi banyak orang yang kemudian salah satunya banyak yang tidak suka kepada Pak Prabowo Itu hal yang biasa kan Namanya politik kan bisa saja terjadi kepada siapapun begitu Oke mungkin itu yang kami sampaikan Tonton turun jalan hal dari perkerjaan ini Karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi-salam inspirasi bagi kita semua Jangan lupa di subscribe channel youtube Kodari Podcast Rakyat ini